72 tahun bangsa Indonesia hidup di alam kemerdekaan. Namun Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Masih banyak belenggu-belenggu yang erat mengikat. Saat ini kita berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Belenggu korupsi masih saja mencengkram bangsa ini. Sepanjang tahun 2016, aparat penegak hukum mengungkap 482 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 1,45 triliun rupiah. Kesenjangan kehidupan sosial masih melebar. Puluhan juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,76 juta orang. Angka tersebut naik menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017. Joglas.